Bismillahirrahmanirrahim 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 Bermula penyakit yang ketikurung Itu nyanyian dan siir Jadi yang ketikurung Yang nyakit yang ketikurung Atau bahaya yang ketikurung Yang terjadi daripada lidah Iaitu nyanyian Melagu Dan mesiir Dan sungguh telah kami sebutkan Di dalam kitab pendengaran Akan barang yang haramnya barang Daripada nyanyian Dan barang yang halal ia Dan barang yang halal Ianya barang Maka tidak kami ulang akan dianya barang Jadi di dalam Di dalam jilid dua Yang nak pembahasan ini Kitab pendengaran Putra-putra yang kita dengar Putra yang kita dengar Di dalam Kitab pendengaran ini Yang kalian sampaikan Oleh Musa Nef Nyanyian yang haram Dan nyanyian yang halal Terlagu yang haram Terlagu yang halal Kalian beri di dalam Maka Hanya gunakan Pembahasan Nyanyian yang haram Dan nyanyian yang halal Jadi ini perlu Lihatnya Pertanyaan yang berikut Dan ada pun bermula syiir Itu makanya Dia hanya syiir Itu kalam Bermula baiknya kalam Itu baik Dan bermula jeleknya kalam Itu jelek Ada pun menyangkut dengan syiir Atau syiir Nyanyian Adalah kalam Yang apabila Kalam nyanyian jeruk Maka jeruklah syiir Dan apabila kalam nyanyian Beruk Maka beruklah syiir Karena syiirnya adalah Kalam Menya Asha wajih got Kakak got Menya asha wajih hanag Kecuali bahwa Mengkhususkan Beginya syiir Itu Tercelah Kecuali Nyanyian Kagipu Khusus Untuk Pegat-pegat syiir Atau untuk Baca-baca syiir Kalau nyanyian Ketimbang dengan Pulain Nyanyian Menya kamunan Nyanyian tercelah Menya hanamunan Tergantung Daripada Atau syiirnya Menya asha wajih got Kakak got Menya asha wajih beruk Kakak beruk Kala Rasulullah Sallallahu Alayhi wa sallam Bersabdalah Rasulullah Sallallahu Alayhi wa sallam La ayyam tali'a Jaufu ahadikum Kayhan Hatta yariyahu Khairun lahu Min ayyam tali'a Syi'ran Sungguh bahwa Penuhlah Rongga Salah satu Kamu Nisbah Nanah Hatta yariyahu Sehingga Membusukkan Ianya Nanah Akadiyanya Rongga Itu lebih baik Beginya Salah satu Daripada Bahwa Penuh Ianya Rongga Nisbah Syi'r Ya Perkali Nabi Sungguh Lebih Get Punuh Peruat Ketanyo Dengan Lanah Yang Menyebabkan Beruk Peruat Yang Lebih Get Ketimbang Daripada Punuh Peruat Ketanyo Dengan Syi'r Punuh Peruat Ngan Lanah Sehingga Ketebak Beruk Peruat Lebih Get Ketimbang Daripada Punuh Peruat Ngan Syi'r Berarti Mereka Khusus Orang Orang Malam Gepikir Kese Syi'r Yang Berarti Hana God Lih Wa'an Masruqin Anahu Su'ila An Baitin Minasyari Dan Daripada Masruq Dan Dilihatkan Daripada Masruq Masruq Itu Ditanyakan Orang Daripada Satu Bait Daripada Syi'r Fakari Hahu Maka Membenci Ianya Masruq Akan Dianya Syi'r Jadi Masruq Nahudun Tanya Tentang Saboh Bait Daripada Syi'r Hanagalak Benci Terhadap Syi'r Fakil Lahu Fidhalika Maka Dikatakan Orang Berginya Masruq Pada Demikian Tanya Nahudun Tanya Pakan Benci Duhun Ke Syi'r Fakala Ana Akrihu Ana Kerahu Ay Yujada Fisahifati Syi'r Maka Menjawab Ianya Masruq Bermula Aku Itu Aku Benci Akan Bahwa Diperdapatkan Di dalam Kertas Amalanku Akan Syi'r Dia Tanya Nau Tanya Apa Kan Kejawab Dalam Kertas Amal Lung Tengah Watay Orang Syi'r Terdapat Syi'r Yang Yanya Galak Maka Yang Jawab Watay Urundaya Jadi Yang Galak Baik Syi'r Terkejut Kertas Amal Tengah Orang Syi'r Inai Dalam Dan Ditanyakan Akan Sebahagian Mereka Itu Daripada Sesuatu Daripada Syair Maka Berkata Yanya Ba'an Jadikan Olehmu Pada Tempat Ini Akan Dikir Kerana Sesungguhnya Dikir Allah Itu Lebih Baik Daripada Syair Nah Sebahagian Ulama Itanyang Ligop Tentang Syair Nah Syair Yang Nampum Tanya Kejawab Oleh Ulama Yang 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 Gepak 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 Syair Yang Gepak Tentang Syair Tam Zikir Terjadikan Batempat Syair Yang Zikir Gelanto Tam Syair Berdikir Kerana Zikir Allah Mengingat Allah Menyebut Allah Itu Lebih Baik Daripada Syair Jadi Mera Arab Yang Syair Yang Termasuk Rata 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 Udun Bahkan Yang Mencari Kehidupan Rata Syair Yang Bagus Lagu Terakhir Sair Yang Pujian Sanjungan Terjadikan Minta kehidupannya Minta berharap melagu Jadi bahasa lagu Baca bahasa syair beda Menya syair Nyamunadam Minya lagu ya Hanamunadam Minya lagu bahasa harap ikan dengan naghina Ya hanamcih munadam Hanamcih mantuk Hanamcih mubid Baca bahasa syair Nyamunadam Lagu Yang kemudian idih lambap dulu Kali kemudian Nah lagu yang harim Nah yang hanah harim Saya menyebabkan secara global Lagu bahasa-bahasa yang hanah Atau Bahasa-bahasa dusta Bahasa-bahasa berlebihan Ya Minya sulit yang kharif Ya Bagian laut akan kudaki Gunung akan kusuburangi Ya minta akan Yang kahbah sulit ya So kena alangu Laud Sehidup sematim dalam lagu Panik Walaupun Hanah Hanai kasat Wipatih leura Nghaikum lagu Minya lagunya Yang nah manfaat Jid Yang nah manfaat Amat Najib Makna Najib Yang nah sehat Lam lagu Masalah musik Lain lah Ni agar banah Eh pun akan Gairah pai Hanjir Darbuka Hanjir Darbuka Kena Gendrang Ya ipaih Ya ipaih Eh Puakan Bak ki yang jih Genting Ya manat Nyampi Dalam pembahasan ilmi fikir Han Kamerimeri Terhalatnya yang jih Terhalatnya yang jih Terhalatnya yang jih Jangan tahu Rum pakai Yang bak Bak dike Bak kelawit Yang bak Kata yang jih Jih Ya Walau jumlati Fa insyadu syi'ri Wa nazamuhu Laisa biharamin Iza lam yakun Fihi Kalamun Mustaqrahun Dan diatir kesimpulan Maka bermula Menyanyikan Syair Dan menazamnya Syair Itu tidak ada Ya itu Habit dengan haram Iza lam yakun Fihi Apabila tidak adalah Di dalamnya Syair Itu kalam Yang dianggap Makruh Jadi Dengan agama Agama Hanya berarti Kaharam Minyanah Nau Atau Kata-kata yang bijak Yang menyenayang Lagi Nen 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 Sabar lagi Dapak Habak Nen Sehat Yang berarti Bermanfaat Namun Namun Demikian Bermula Maksud Syair Itu Memuji Dan Mencela Dan Menyanjung Dan Terkadang-kadang Masuk Akan Dianya Syair Oleh Dusta Minyan Tujuan Dasar Dih Udeng Pegat Syair Untuk Memuji Atau Untuk Mencela Seseorang Atau Menyanjung Biasa Pegah Tentang Kecantikan Udeng Tentang Akhlak Udeng Nyen Di dalam Menunaikan Maksud Yang Leng Macam Nyen Terkadang-kadang Itam Menglah Sulit Bak Lewat Tanjung Kat Sulit Atau Bak Kecelah Bak Berat Kepujau Kaitan Maksud Menyekan Sulit Dalam Yang Kha Harim Wakad Amara Rasulullah S.A.W. Hisa Nabna Sabitin Al-Ansari Bi Hijail Kufari Wat Tawassu'i Fil Madhihi Fa Innahu Wa Inkana Kizban Fa Innahu Layul Haku Fit Tahrimi Bil Kizbi Dan Sungguh Nuperintah Oleh Rasulullah S.A.W. Akan Hisan Bin Sabit Al-Ansari Yang Yang Telah Tidur Dari Kaum Ansar Dengan Menyerang Orang-orang Kafir Dan Meluaskan Pada Pujian Jadi Nabi 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 Perintah Bak Hisan Bin Sabit Untuk Menyerang Orang-orang Kafir Dengan Syaing 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 Bin Sabit Fainahu Wa Inkana Kizban Maka Sesungguhnya Syair Walau Adaya Syair Yan Itu Dustah Fainahu Layul Haku Fit Tahrim Bil Kizbi Maka Sesungguhnya Itu Tidak Disamakan Pada Haram Dengan Dustah Masyair Sulit Agar 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 Laut Akan Kusur Berangin Sulit Yang Merdi Atragi Pegah Hanya Pubut Tetapi Haram Hanya Saban Dengan Haram Sulit Haram Berbohong Ya Tidak Maklum Yang Syair Nanti Raya Pegah Ngembut Pegah Ke Semarak Jadi Haram Hanya Saban Lagi Haram Berdustah Katoli Syairi Seperti Kata Syair Walau Lam Yakun Fikaffihi Gairu Ruahihi Lajadabihah Falyatakillaha Sailahu Jikalau Tidak Adalah Di Dalam Kelapak Tangannya Seseorang Itu Selain Hoh Seseorang Disaya Sungguh Murah Dengan Nyar Maka Hendak Bertakwa Iyak Akan Allah Akan Orang Yang Memintanya Kepun Kepuncanya Sandai Jih Sandai Jih Lampal Lung Nar Hoh Nanya Wang Selain Dripadanya Wang Drol Sungguh Soyang Lekai Lung Falyatakillaha Maka Hendak Bertakwa Terhadap Allah Fainah Hadha Ibaratun Anil Wasfi Bini Hayati Sakha Maka Sesungguhnya Ini Syair Itu Ibarat Daripada Bercerita Dengan Puncak Kemurahan Failam Yakun Sahibuhu Sakyan Karena Kadiban Maka Jika Tidak Adalah Orangnya Itu Yang Pemurah Nisaya Ada Ia Itu Yang Dustah Wa Inkana Sakhiyan Dan Jika Ada Ia Itu Yang Pemurah Maka Maka Dianya Itu Mubalagah Daripada Membuat Syair Maka Tidak Dikesatkan Daripadanya Syair Akan Bahwa Beritikad Seseorang Akan Bentuk Syair Jadi Kurang Seandai Jis Hana Di Dalam Palit Lung Selain Daripada Soh Lung Manajibu Menyena Dalam Palit Lung Selain Daripada Nyawang Drol Nyan Sungguh Soyang Lekai Lung Bi Nyawang Seseorang Lung Putra Yang Maksud Nyanyang Maksud Lamsayir Yang Guna Pegah Bahwa Ureng Nyan Adalah Ureng Yang Paling Murah Paling Murah Hati Paling Dermawan Sehingga Tata Kedi Nyawang Nyawang Gubi Maya Tata Kedi Ureng Syair Yang Pegah Nyan Ganyanya Ureng Yang Pemurah Amaya Tata Kedi Hana Ganyan Kan Ureng Pemurah Tapi Bahasa Ganyan Muna Wakan Sandai Jis Lampal Lung Nyan Lain Tunggu Soso Yang Lekai Lung Nyan Kan Ganyan Ganyan Bahwa Ganyan Adalah Ureng Yang Paling Murah Hati Tata Kedi Kedi Hana Murah Geperah Yang Kedi 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 Berarti Sulit Kedi 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 Yang orang yang murah orang yang dermawan yang punya lagi cara pegah di dalam syair yang berarti berlebihan maka tidak dimaksudkan daripada syair akan bahawa diintikatkan bahawa yang seseorang akan bentuknya syair dia orang yang pegah syair tapi anak maksudnya dia orang yang dengar syairnya beripatih lagi ayatoh yang nalam syairnya dan sungguh dinyanyikan akan beberapa bit syair di hadapan Rasulullah SAW jikalau diselidiki akan dianya bit-bit nisyah sungguh diperdapatkan di dalamnya bit akan seumpama demikian maka tidak menegahnya Nabi daripada syair jadi Naudun dia melagu dia baca bit menyebutkan menyebutkan yang lagi diperdapatkan dalam bit yang menyertakan selidiki terperdapat butuhnya lagi yang dibaca di dalam bit maka tidak menegahnya Nabi daripada syair hanya menyebutkan 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 bahwa jad berkatalah Aisyah radiyallahu anha radiyallahu anha karena Rasulullah SAW yakhsifu na'lahu wa kuntu jali satan agzilu fanadartu ilaihi faja'ala jabinahu faja'ala jabinuhu ya'ruku waja'ala arkuhu yatawalladu nuran qalat fabuhtu fanadara ilaihi faqala malaki buhti faqultu ya Rasulullah nazatu ilaika faja'ala jabinuka ya'ruku waja'ala arkuka yatawalladu nuran walau ra'aka abu kabirin al hadali la'alima annaka ahaku bisyari berkatalah Aisyah radiyallahu anha adalah Rasulullah SAW itu yang menjahit akan sandalnya ya baktih Rasulullah tengah tampai silaup tengah mencob silaup wa'aku' wa'aku tu jalisatan azilu dan adalah aku itu yang duduk azilu yang aku pintal benang ya le'aisyah duduk atau nabi yang tengah puken ne nip pagi benang fanazatu ilahi maka aku lihat kepadanya Rasulullah maka jadilah dahinya Rasulullah itu yang berkeringat lungkalen bakdha Rasulullah itu berru' wajala arkuhu yata waladunuran dan jadilah keringatnya Rasul itu yang melahirkan ia akan cahaya baktala nabi itu berru' dari ru' nya itu biarlah cahaya kalad berkata yang insya fabuh fabuh itu maka tercengang aku dikalanya le'aisyah tahu itu fanazara ilahi maka kalah dari Rasulullah kepada lung maka berkata yang rasulullah malaki buhti apa bagi engkau yang membuat engkau tercengang pakun tahu insya yang nanti nabi 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 diati insya insya dalam keadaan tahun pakun tahun fakun maka lung su'ud kun insya ya rasulullah wahai rasulullah nadar 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 ilaikah ulung kalen kepada draun fajalah jabi nuka ya ruku maka jadilah dahi engkau itu yang berkeringat dan jadilah keringat engkau itu yang melahirkan akan cahaya tahu lung ya rasulullah lung kalen baktala draun itu beru' dari ru' draun ya itu cahaya dan jikalau melihat akan engkau oleh abu kabir al hadali nisa sungguh mengetahui ianya abu kabir akan bahawa sungguh engkau itu lebih berhak dengan siirnya abu kabir ya dudun berkah dilensyah sandai jih abu kabir al hadali kekalan putra yang lung kalen ya rasulullah sungguh yakin le abu kabir bahwa draun paling berhak dengan syair kanya kala berkatanya rasulullah wama yakul dan bermula apa yang berkata ianya abu kabir kibang ngeperah liabu kabir ya insyah wama yakulu ya insyah abu kabir putra yang ngeperah liabu kabir yan wah insyah berkata berkata ayahnya abu kabir akan ini dua baik nadu nadu abu abu sa'ir ilkun lew kabir putra bid yan wah mabra' mabra' kuli ghabrin ghabri haidatin wafasadi murdiatin wadai mugilin wa'idha nadu ilah asir rata wajhihi barakat kabartil aridil mutahallili yan duba bobit yakun le 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 abu kabir pelepasan dan pelepasan daripada tiap tiap si sahid dan kerusakan ibu yang menyusui dan sakit ibu yang hamil wa'idha nadu dan apabila aku lihat kepada garis-garis mukanya ibu yang hamil barakat ini saya berkilau ia garis-garis muka kabarkil aridil mutahallili seperti kilauan awan yang berkilau ianya awan berkata berkata rasulah akan barang diantara dua mataku Waqala dan berkata ya Rasulullah Jazakillahu khairan ya Aisyah Semoga membalas akan engkau Akan oleh Allah akan kebaikan Wahai Aisyah Ma sararti minni kasururi mingki Tidak gembiralah engkau daripada aku Sama seperti gembira aku daripada engkau Terima kasih kerana menyebabkan Jazakillahu khairan ya Aisyah Berbalas akan kebaikan oleh Allah akan kebaikan Terima kasih kerana menyebabkan Hanya berkata Lagi gembira kerana menyebabkan Dan menyebabkan kebaikan kepada Nabi Gara-gara pun Gara-gara Kun Aisyah Tandai jenuh tupu Le Abu Kabir Al-Hazali Sungguh dron yang Rasulullah paling berhak Ceritakan di dalam syair Tempat pelepasan Tidak daripada tiap-tiap bekas head Kerusakan ibu yang menyusui Penyakit sakit Orang yang hamil Apabila takalan Kepada garis-garis muka Orang yang hamil Berkilau Saban lagi berkilau awan Senang Nabi Tengoknya Tengoknya putera yang Bajarul Nabi Dia berdua Dia berdua Dia berdua Dia berdua Di antara Dua mata Aisyah Dia berdoa kebaikan Dia berdua Tengoknya Senang dron daripada tiap-tiap Hanya saban Lagi senang lung dari tiap-tiap Senang dron Aisyah Kerana tiap-tiap Hanya saban Lagi senang lung kerana tiap-tiap Artinya lebih raya Senang Nabi Kerana Aisyah Yang Kedalil Bahwa Menyuna Lagi atra Kejadian Lagi kejadian Nah di dalam Syair Artinya Syair yang diceritakan Putera yang kejadian Hana sulit Hana berlebihan Nyen Hana pupu Tata gedi Menterjih Berlebihan Nyen Berarti Tama ngeret Mubalagah Berlebihan Rek-rek Pegahba Walaupun Ureng Kamaklum Hana rencana Buipatih Le ureng denga Lagi Pembahasan Yang Di dalam Syair Sebab Biasa Aso Syairnya Adalah Pujian Terhadap Orang-orang Yang Disenangi Olehnya Celaan Terhadap Orang-orang Yang Dibenci Sanjungan Terhadap Ulurina Nyainan Berkisar Maksud Daripada Syair Bak-bak Gepujo Berat Lewat Bak Gecela Berat Menansi Bak Gesanjung Nyain Atrah Yang Berat Berat Gepujo Hanya Sekedar Bahasa Hurung Syair Hana Gemaksud Para Pendengar Berdiakini Lagi Apa Yang Di Dalam Syair Maka Sada Sada Kedi Syair Yang Sulit Hana Saban Harim Lagi Harim Mesulit Sebab Maya Hurung Mesulit Kan Bupati Hagi Sulit Hagi Mesulit Yang Hurung Perah Habah Sulit Nye Ganyan Pua Kasah Orang Yang Dengar Beri Patih Berah Tapi Sulit Lam Syair Yang Kamak Lu Ya Orang Puan Syair Han Naga Maksud Beri Patih Yang Dengar Beri Dengar Meng Geli Haya Meng Mangat Bagli Yang Eh Dengar Mangat Eh Dengar Kerasawa Yang Pak Patih Dhan Ya Amin Wallah Lam Bisa Wila Ilmati Wallah Salallah Walah Muhammad Salallah Walai Wasallam Salallah Walah Muhammad Salallah Walai Wasallam Salallah Walah Muhammad Ya Rabbi Salli Alayhi Wasalli Alayhi 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 Alayhi